Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan Kiai Hafid Al-Hadi Seluruh jajaran pengurus jamaian atau telulama, suriah dan vidiah Dan seluruh organisasi keagamaan yang hadir yang saya hormati Yang kita cintai dan kita banggakan Bejabat Gubernur Bali Yang diwakili oleh Bapak Kesbangpol Berarti polisi Kesbangpol Yang kita banggakan Orang tua kita bersama Cok Cok Ratna Anak-anak santri kok Rasopan Siapa lagi ini buahnya ini Ketua Ibhi Pak Herman Sama-sama orang Jogja ketemunya disini Dari Pangdam Ada yang hadir Dari Polda yang hadir Kandepak Kandepak Semuanya pokoknya yang hadir Seluruh anak bangsa yang datang yang hadir Dalam rangka peringatan hari santri yang saya hormati Alhamdulillah Kemerdekaan adalah hak segala bangsa Itu pembukaan undang-undang dasar negara kita Bahwa yang namanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa Makanya semua bangsa punya hak untuk merdeka Nah diantara bangsa-bangsa itu Kita ini juga punya bangsa Namanya bangsa Indonesia Nah kenapa bangsa Indonesia juga disebut merdeka Karena merdeka itu artinya lepas dari penjajah Jadi kita ini punya namanya hari kemerdekaan Hari kemerdekaan itu artinya hari lepas dari tangan penjajah Makanya tidak semua negara itu punya kemerdekaan Karena ada yang dikasih Ada yang diberikan Dan catatan sejarah dunia Sekali lagi mencatat Bahwa satu-satunya negara di dunia Yang merdeka karena berperang melawan penjajahnya Satu-satunya adalah Indonesia Jadi satu-satunya negara yang merdeka karena perang Melawan penjajahnya adalah Indonesia Artinya jangan main-main dengan bangsa Indonesia Kalau urusan perang Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia Siapapun yang rukun Karena catatan perang terbesar Dari sebuah negara yang merdeka Yang merebut kemerdekaannya itu Indo Indonesia Itu makanya jaga betul Rasa aman dan jaga betul Harga diri bangsa Indo Indonesia Karena kalau enggak Jangan dikira bangsa ini diam itu tidak ahli perang Bangsa ini jago perang Karena bangsa ini mencatat bahwa 1250 1250 sekitar 800 Sebelum Indonesia merdeka Bangsa ini pernah mengalami perang terbesar dalam sejarah perang di dunia Dimana dunia ini ada Kekuatan yang mampu menghancurkan Hampir semua benua Benua Eropa dihancurkan Benua Asia Arab dihancurkan Cina dihancurkan Jadi Cina itu pernah luluh lantak Eropa pernah luluh lantak Arab pernah luluh lantak Oleh satu kekuatan Dunia Namanya Jenghiskan Dari Mongolia Jadi Mongolia itu pernah menaklukkan seluruh dunia Sisa terakhir yang belum ditaklukkan Mongolia Adalah bangsa Nusantara Yang waktu itu dikenal dengan nama Singa Sari Rajanya Kertanegara Pusatnya ada di Malang Di Jawa Timur Agamanya Hindu Ini catatan sejarah Maka Mongolia mengirim utusan untuk minta Raja Singa Sari Namanya Kertanegara Agar takluk dan Menyatakan tunduk pada Mongolia Karena seluruh dunia sudah ditaklukkan Apa jawaban Kertanegara? Bukan jawaban yang baik Tapi utusan Mongolia Yang namanya Menci Dipotong telinganya sama Kertanegara Sehingga Mongolia Hilang kesabarannya dan mengirim armada multinasionalnya Untuk menyerang Nusantara Apakah orang Nusantara takut perang dengan Mongolia? Sama sekali tidak Bahkan sebelum masuk Nusantara Dihadang di Selat Malaka Terjadilah perang besar antara Mongolia dan Singa Sari Sriwijaya Pak Jajaran Semuanya berperang melawan Mongolia Hasilnya apa? Pasukan Mongolia yang penakluk dunia Luluh lantak Dihajar habis sama bangsa Nusantara Sehingga catatan sejarah Membuktikan bahwa Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia Untuk pertama kalinya Adalah bangsa Nusantara Jadi jangan macam-macam Kalau bangsa ini sudah bergerak Apalagi ngajak perang Makanya jangan dikit-dikit ribut Itulah makanya Karena bangsa ini punya pengalaman strategi perang yang luar biasa Akhirnya menyadari Jangan sampai perang menjadi identitas bang Bangsa Maka semua cari jalan keluar Bangsa yang tadinya jago bertarung Harus menjadi bangsa beradab Dan bangsa beradab itu disimbolkan dengan Mari hidup berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Dikenal dengan nama Beneka Tunggal Ika Maka bangsa ini menjadi sesuatu yang istimewa hari ini Ketika tiba-tiba semua orang mengingat Dan menyampaikan beberapa analisa besar Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Kenapa Afrika satu bangsa bisa pecah puluhan negara Kenapa China bisa pecah beberapa negara Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama Mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Karena kita bangsa yang kenyang Makanya ketika Belanda Mengganggu kemerdekaan Indonesia Belanda mengganggu Kesatuan bangsa ini Semua berperang Dan tidak ada yang mundur Lahirlah pahlawan-pahlawan Di masa revolusi Yang sampai hari ini dikenal dengan nama Pahlawan nasi nasional Di sini ada pahlawan besar Namanya Gusti Ngurah Rai Gusti Ketut Jelantik Banyak sekali pahlawan Di Kalimantan ada Pangeran Antasari Geser ke timur ada Sultan Hasan Utin Geser ke timur lagi ada Patimura Ke barat ada Sisinga Mangaraja Ada Sultan Berdarutin Di Jawa ada Pangeran Diponokoro Ada Sultan Agung Itu membuktikan apa? Bahwa jangan ganggu Bangsa ini dengan Perang Makanya ketika ganggu Surabaya Santri yang asli Penduduk bangsa Indonesia Makanya namanya Santri Karena asli sini Jadi ketika Islam datang Kesini Ketemu bangsa ini Sudah jadi Karena apa? Rasulullah itu lahir Tahun 571 571 Tahun 600 Baru diangkat menjadi Rasul Tahun 600 Sampai bisa bayangkan Tahun 600 Mekah disebut Jahiliyah Jadi yang jahiliyah itu Bukan seluruh dunia Yang jahiliyah itu Di Mekah itu Di sini tahun 300 Sudah berdiri Kerajaan Kutai Karta Negara Artinya bangsa ini Bukan bangsa sembarangan Tahun 300 Sudah bisa menata dirinya Membentuk Kerajaan besar Namanya Kutai Karta Negara Yang linggayoninya Gak main-main Sekarang paling linggayoni Gedenya segini Linggayoni Kutai Karta Negara Sebesar pohon kelapa Batu Di Jawa Barat Tahun 400 Berdiri Kerajaan Tarumanegara Dengan Rajanya Purnawarman Tahun 500 Berdiri Kerajaan Besar Yang sangat adil Makmur Namanya Kerajaan Kaling Kalingga Ratus Sima Tahun 450 Berdiri Kerajaan Kanjuruhan Di Malang Yang kemarin Lapangan Sepak Bulanya Menjadi Tawuran Itu Itu karena Memang di tempat itu Dulu perang Antara Kerajaan Kanjur Semua bangsa Yang sudah bergerak Makanya Ketika tahun 1400 Islam datang Kesini Ketemu bangsa Yang sudah beradab Ketemu Bangsa Yang maju Para ulama Para Kiai Para Pemuka Agama Ketemu Dengan Para Brahmana Yang sama-sama Orang hebat Yang satu punya Cakti Yang satu punya Karo Karoma Ketemu Belakang Tidak denger Sama aja Memang Sonnya Ini Jadi Mana Dengar mana Ini apa ini Podrai Cekal Karo Keduanya Jadi Ketemu Makanya Islam ketika Datang Kesini Tidak Bikin Aneh Allah Disana Sini Namanya Ganti Jadi Penge Mengerat Saya Ini Mestinya Syaikhon Ustazun Jadi Kia Kiai Pasal Kiai Ada Kebuk Kiai Selamet Ada Tombak Kiai Pleret Ada Musola Langgar Disini Ada Sanggar Ada Langgar Nabi Dikasih Nama Kanjeng Gusti Sama Ada Gusti Ada Ada Gusti Kanjeng Nabi Ada Gusti Aw Jadi Nama-nama Ini Untuk Tidak Terjadi Karena Sama-sama Bangsa Berhadap Telmidun Muridun Santri Ada Santri Ada Cantri Makanya Sampai Sekarang Indonesia Menjadi Tenang Karena Yang Datang Itu Tidak Perlu Bikin Gaduh Yang Datang Belakang Itu Yamaha Yang Dulu Datang Itu Honda Makanya Kalau Disini R.E. Kang Namanya Honda Jadi Tidak Perlu Gaduh Yang Datang Disini Itu Orang Hindu Islam Datang Dari Gersik Dari Madura Jadi Tidak Perlu Gaduh Makanya Bangsa Ini Tidak Usah Gaduh Karena Kalau Gaduh Kejadian Berbeda Berbeda Maka Biasa Yang Datang Pertama Itu Aqua Makanya Walaupun Ibhi Bikin Merek Air Tetap Aja Disebut Aku Aqua Makanya Allah Ya Ghosti Ghosti Ngurah Ghosti Kanjeng Ghosti Ketut Ada Ghostinya Nah Kalau Tinggal Saya Tidak Pake Ti Tinggal Ghost Iya Makanya Dulu Rame Kalau Saya Gocel Gocel Sama Bu Gedong Oka Dulu Gaman Ghost Ngeke Ngeke Ya Kalau Disini Ghost Ini Ghost Nah Makanya Datang Belakangan Biasa Saja Seluruh Pompa Air Kalau Disini Namanya Sanyo Walaupun Shimizu Walaupun Nasional Karena Datangnya Telat Dia Iya Kan Makanya Enggak Usah Heran Kalau Seluruh Pembalut Namanya Soft Lo Apa Ampun Kan Ini Enggak Usah Emosi Kalau Tiba Tiba Beli Aqua Keluarnya Ades Enggak Usah Marah Dan Paling Susah Kalau Ketemu Ibu Kalau Lebaran Paling Susah Kita Seluruh Suguan Itu Bungkusnya Kongwan Begitu Dibuka Isinya Rengginang Nekat Tunggal Ika Wajal Nakum Sho' Wau Wakobah Ilah Lita' Kuruhu Jadi Sebenarnya Bangsa Ini Sudah Berhadap Dari Dulu Makanya Bangsa Ini Tidak Perlu Makanya Islam Datang Tidak Perlu Ngajari Kenapa Wali Itu Tidak Mengajarkan Teori Pertanian Bangsa Ini Sudah Jago Bertani Karena Makanannya Adalah Makanan Pak Padi Bangsa Ini Sudah Jago Berdagang Makanya Kapal-kapal Bangsa Nusantara Yang Panjangnya 75 Meter Sudah Sampai Di Madinah Lewat Jalur Sutra Di Laut Ini Lewat Tol Laut Kalau Sekarang Kalau Jalur Sutra Jalur Daratan Jalur Laut Semua Sampai Bahwa Perdagangan Itu Berhenti Ke Jalur Internasional Karena Apa Karena Pintu Perdagangan Internasional Dikuasai Sama Portu Portugis Tahun 1515 Dimana Kerajaan Malaka Ya Waktu itu Rajanya Parameswara Dikalahkan Dikalahkan Sama Portu Portugis Albor Korkuwe Menguasai Selat Kecil Pintu Keluar Perdagangan Internasi Nasional Nasional Semenjak Negara Nusantara Yang Tadinya Terkenal Menjadi Negara Maritim Berupa Menjadi Negara Darat Daratan Dan Kemudian Ketika Ada Perjanjian Di London Traktat London Singapur Malaysia Masuk Wilayah Inggris Indonesia Dikuasai Belan Belanda Yang Sebagian Timur Masuk Portu Portugis Makanya Indonesia Berperang Melawan Belanda Singapur Malaysia Dikasih Kemerdekaan Sama Inggris Maka Singapur Malaysia Tidak Pernah Berperang Melawan Inggris Dia Adalah Bagian Dari Persemak Murat Makanya Inggris Penguasa Waktu Dunia Sesuka Hatinya Memberikan Satu Jam Lebih Awal Dari Waktu Jakar Jakarta Makanya Singapur Dan Malaysia Waktunya Lebih Awal Satu Jam Dari Waktu Jakar Jakarta Dan Itu Sangat Merugikan Indo Indonesia Karena Bursa Efeknya Buka Satu Jam Lebih Awal Daripada Bursa Jakar Jakarta Maka Jalan Keluar Terbaik Untuk Menghindari Perang Dipindahlah Ibu Kota Dari Kawasan Barat Ke Kawasan Timur Yang Namanya Ibu Kota Negara Negara Pindah Ke Kalimantan Timur Ini Usaha Negara Negara Jadi Ini Tidak Main Main Sebenarnya Cuma Kalian Lebih Percaya Sama Roki Gerung Nah itu Susahnya Leli Negara Lepakanya Indonesia Waktu itu Tidak Bisa Ketika Dikuasai Oleh Kamar Dagangnya Belanda Namanya VOC Kita Punya Identitas Kita Punya Anak Anak-anak Bangsa Yang besok Harus Mengelola Tanah Airnya Maka Perang Terjadi Dimana Mana Dan Belanda Sempat Nyesel Melakukan Perang Terus Dengan Ini Dengan Anak Bangsa Indonesia Terakhir Perang Melanda Dari Makassar Sampai Ujung Sumatera Sana Yang Akhirnya Puncaknya Adalah Perang Jawa Yang Namanya Perang Dipo Negoro Akhirnya Belanda Bangkrut 2 juta Golden Habis 200 ribu Tentara Terbaik Belanda Habis Akhirnya Belanda Mulai Menyesal Bagaimana Kalau Indonesia Ini Tidak Dijajah Dengan Perang Ternyata Belanda Kalang Kabut Kalau Perang Dengan Bangsa Mesan Tara Akhirnya Lapor Anggota DPR Belanda Anggota Volkskrat Itu Lapor Kepada Belanda Sana Namanya Van de Venter Rapor Kepada Ratu Wilhelmina Bagaimana Kalau Indonesia Ini Bukan Kita Jajah Dengan Perang Karena Kita Bangkrut Kalau Terus Perang Dengan Bangsa Indonesia Mari Kita Jajah Pengetahuannya Caranya Seperti Apa Sekolahkan Anak-anak Indonesia Ke Belanda Lahirlah Politik Etis Sehingga Anak-anak Kita Bisa Sekolah Bisa Belajar Tapi Anak-anak Indonesia Selain Belajar Tugas Pekesenengan Yang Luyur Main Ke Pasar Pasar Loa Itu Biasalah Namanya Gak Pena Lihat Eropa Jalan Di Pasar Gelap Pasar Loa Di Buku Buku Internasional Ketemu Buku Kecil Yang Berjudul What Is The Nation Apa Arti Itu Sebuah Bangsa Yang Ditulis Akhirnya Lahirlah Tradisi Pergerak Pergerakan Sampai Akhirnya Kemudian Kita Semua Menghadapi Satu Gerakan Besar Yang Santri Menghadapi Gerakan Itu Mulai Berpikir Bagaimana Membentuk Bang Bangsa Maka Lahirlah Hubul Waton Minali Iman Cinta Tanah Air Bagian Dari Iman Itu Tahun Sekitar Tahun 1923 Nah Dua Lapannya Semangat Persatuan Anak Bangsa Dimulai Dengan Sumpah Pemuda Yang Akhirnya Kemudian Menemukan Titik Temu Bangsa Ini Harus Bersatu Satu Bangsa Satu Tanah Air Satu Bahasa Nah Itu Terjadi Jadi Tidak Main-main Yang Namanya Kemerdekaan Itu Butuh Darah Dan Nyawa Makanya Sampai Jangan Main-main Dengan Simbol Simbol Negara Beruntung Kita Hari ini Lahir Tahun Sekarang Dimana Yang Namanya Perang Itu Karnaval Kalau Kita Lahir Di Tahun 45 Saat Resolusi Dia Dikeluarkan Itu Darah Beneran Bukan Betadine Waktu Perang Puputan Margarana Itu Perang Beneran Keluar Situ Mati Mati Kena Peluru Peluru Beneran Kalau Sekarang Kan Ususnya Bukan Usus Manusia Ususnya Ayam Ditempelin Di Bambu Makanya Jangan Main-main Dengan Simbol Kemerdek Merah Putih Itu Itu Darah Dulu Mintanya Makanya Simbol Negara Namanya Merah Putih Itu Darah Dulu Yang Diminta Resolusi Jihad Itu Kenapa Muncul Karena Menyobek Bendera Merah Putih Biru Sampai Kemudian Seluruh Belanda Bergerak Bersama Sekutu Untuk Supremasi Belanda Birunya Disobek Karena Merah Putih Biru Tinggal Merah Putih Makanya Anti Betul Belanda Itu Tetap Harus Ada Birunya Kami Di Yogyakarta Waktu Itu Nenek Nenek Kami Di Jawa Sana Mengibarkan Merah Putih Tembak Belanda Maka Merah Putih Dikibarkan Di Dalam Rumah Belanda Curiga Tiangnya Dikasih Tebu Masih Curiga Tiangnya Dikasih Pisang Masih Curiga Tiangnya Dikasih Kelapa Masih Curiga Tiangnya Dikasih Pa Masih Curiga Bawa Tumpeng Sama Ingkung Makan Besoknya Begitu Makan Kata Belanda Cuman Mau Makan Ribet Bener Orang Jawa Tapi Belanda Gak Tau Ini Simbol Perlawanan Makanan Habis Habis Itu Padi Mengering Tebu Mengering Kelapa Rontok Pisang Rontok Yang Tersisa Tinggal Merah Putih Di Dada Kami Anak Anak Indo Indonesia Makanya Surabaya Begitu Perang Jadi Merah Putih Yang Kita Pakai Sekarang Yang Harganya Kadang Cuman 20.000 25.000 Ini Mana Bendera Merah Putih Mestinya Ada Besar Merah Putih Dikibarkan Itu Simbol Negara Biar Anak Anak Gak Salah Paham Dikira Lebih Berharga Bendera Filistin Daripada Bendera Merah Putih Kamu Pikir Lebih Berharga Bendera Kizbut Tahrir Yang Bunyinya La Ilaha Ilallah Bukan Itu Benderanya Kizbut Tahrir Kita Punya Merah Putih Simbol Perlawanan Bangsa Ini Sampai Kita Punya Kemerdekaan Jadi Biar Anak Mudah Lebih Lebih Hebat Bendera Filistin Filistin Itu Merdeka Tapi Kenapa Ribut Karena Pasukan Kemerdekaan Setelah Perang Tidak Rukun Menjadi Pasukan Filistin Kita Setelah Perang Kemerdekaan Rukun Dalam TNI Pol Wolri Itu Bedanya Makanya Merah Putih Itu Minta Darah Nyawa Sekarang Sudah Minta Nyawa Minta Gini Dok Gini Dok Ada Yang Cerewet Itu Musyrik Ada Yang Itu Bina Ini Paktu Zaman Perang Jangan Nenek Moyangnya Ini Mata Mata Belanda Ini Negara Kamu Jangan Main Dibikir Merah Putih Itu Sama Dengan Bendera Coca Cola Bukan Dia Bukan Bendera Sepak Bola Dia Simbol Negara Negara Itu Perang Makanya Kemerdekaan Itu Sekarang Ini Kita Nekmat Enak Kita Bisa Begini Karena Punya Kemerdekaan Kenapa Afganistan Tidak Bisa Begini Mereka Ribut Persoalan Negara Negara Ngaji Tidak Bisa Bapak Tidak 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 Kita Kenapa Bisa Begini Bisa Jualan Tidak Karena Kita Merdeka Jangan Kamu Kira Ini Itu Hadiah Bukan Nenek Moyang Kita Merebut Kemerdekaan Dengan Darah Dan Nyawa Makanya Kita Harus Ingat Salah Satu Yang Berperang Adalah Santri Maka Ada Harisan Santri Guru Ikut Berperang Dengan Cara Guru Ada Hari Guru Ada Hari Pendidikan Ada Hari Kebangkitan Tentara Lahir Karena Terlibat Perang Maka Kemudian Ada Hari Abri Semua Punya Harinya Nah Itu Apa Penghargaan Bahwa Negeri Ini Milik Bersah Bersama Makanya Jangan Pernah Menganggap Bahwa Negeri Ini Merdeka Karena Tinggal Tidur Sama Nenek Moyang Kita Berperang Untung Kita Lahir Sekarang Makanya Mana Ada negara-negara Yang Tidak Membanggakan Negaranya Kita Yang Sekarang Mulai Usil Mulai Aneh Terhadap Negaranya Karena Apa Jarang Kita Menceritakan Bahwa Kita Ini Sebuah Bank Bangsa Jarang Yang Menceritakan Amerika Kenapa Begitu Cintanya Sama Bangsanya Diceritakan Mulai Dari Sekolahan Bahkan Seluruh Film Amerika Menceritakan Kegagahan Orang Amerika Mulai Dari Will Will West Sampai The Last Of The Mohican Duk Men Tau Itu Bagaimana Orang Amerika Ketika Bangsanya Mulai Kalah Di Vietnam Bangsanya Tidak Boleh Malu Bikin Rainbow 1 Sampai 6 Tidak Boleh Bangsa Itu Dipermalukan Oleh Anak Bangsanya Amerika Kalah Dengan Saddam Hussein Dalam Satu Putaran Bikin Film Hot Shot Satu Sampai Dua Kalah Dalam Terorisme Bikin 12 Strong Ketika Amerika Mulai Ditekan Sama Cina Amerika Tidak Mau Kalah Dia Bikin Amerikan Saulin Amerikan Kungfu Tuh Tuh Ketika Ditekan Ditekan Sama Jepang Dia Tidak Boleh Malu Bangsa Kok Malu Dia Bikin Amerikan Samurai Amerikan Ninja Bahkan Jepang Tidak Berkutik Ketika Amerika Mengatakan Bahwa Samurai Terakhir Dari Amerika Namanya Tom Cruise Dalam Film The Last Samurai Lu Bangsa Itu Tidak Boleh Dipermalukan Memang Kalian Ini Anak Anak Sekarang Ini Suka Mempermalukan Bangsanya Cina Kenapa Bangkit Kuat Karena Cina Menceritakan Bangsanya Dari Mulai Ular Putih Sampai Ular Hijau Dari Wung Feihung Sampai Sun Gokong Dia Ceritakan Bangsanya Loh Jadi Jangan Dikira Jepang Bagaimana Dia Menceritakan Semangat Samurai Semangat Bushido Bahkan Ketika Jepang Malu Karena Pernah Terjadi Pembantaian Antara Tokugawa Dan Restorasi Meiji Generasi Tua Dan Generasi Muda Anak Bangsanya Tidak Boleh Malu Ceritakan Dengan Sederhana Untuk Anak Anak Milenialnya Bikin Film Samurai Dengan Tokohnya Rouroni Kenshin Di Negara Malaysia Sangat Rentan Konflik Antara Anak Bangsa Maka Malaysia Diserahkan Kembali Kepada Si Upin Dan Si Ipin Loh ya Malaysia Gak boleh Malu Si Upin Dan Si Ipin Sebagai Masa Depan Malaysia Harus Tahu Bahwa Kekuatan Malaysia Salah Satunya Adalah Karena Ada Ras India Maka Si Upin Dan Si Ipin Kenalkan Tokoh Kecil Namanya Jarjit Dia Gak Boleh Lupa Ada Anak Anak Cina Kenalkan Mei Mei Dia Gak Boleh Ada Anak Bali Maka Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Susanti Ini Cara Bangsanya Menyongsong Kenapa Korea Bangkit Dia Bangkitkan Semangat Korea Dari Cerita Cerita Dari Drama Drama Modalnya Apa Meja Makan Sama Air Mata Habis Itu Bangkit Makanannya Laku Sampai Akhirnya Korea Menikmati Nilai Nilai Konversi Ekonomi Dari Cerita Cerita Tentang Sejarah Korea Sehingga Orang Eropa Kalang Kabut Saya Ini Generasi Sembilan Puluhan Sangat Suka Dengan Musik Rock Dulu Ada Musik Rock Group Terbesar Namanya Metallica Konser Terbesarnya Di Moskow Tahun 95 Yang Nonton 6 Juta Orang Sampai Ada Yang Mengatakan Tidak Mungkin Sejarah Dunia Akan Ada Yang Bisa Mengulangi Konser Metallica Tidak Ada Perang Dingin Jebol Orang Eropa Bisa Berangkat Ke Moskow Orang Amerika Berangkat Ke Moskow 6 Juta Penonton Dan Dan Tiket Tiket Ludes Ke Awal Sampai Pakai Helikopter Di Atas Itu Menjadi Kebanggaan Terbesar Konser Musik Bahkan Woodstock Kalah Tapi Begitu Daring Ada Corona Diajar Habis Sama BTS Sekali Konser Yang Nonton 100 Juta Orang Dalam Satu Minggu Empat Kali Konser Selama Sebulan 16 Kali Konser Saya Hitung Dalam Satu Tahun Pemasukan Dari BTS Untuk Korea 1250 Triliun Sementara Kita Semakin Asik Menjadi Orang Lain Rambut Hitam Di Merah Merah Akhirnya Kita Jadi LKMD Londo Komendase Kita Mulai Berasik Ria Bahwa Kita Bukan Indonesia Ayam Hidup Disini Gede Disini Begitu Kuat Disebut Ayam Bangkok Jambu Tumbuh Disini Dikencingi Anak-anak Banser Begitu Gede Disebut Jambu Bangkok Yang Asli Sini Tinggal Arak Bali Yang Lain Sudah Bukan Kita Nah Ini Tidak Boleh Dibiarkan Karena Semua Bangsa Sedang Menata Dirinya Nah Ini Kita Disitu Dulu Perang Bener-bener Perang Jadi Tidak Main-main Amerika Perang Semua Perang Cina Perang Jepang Perang Dan Perangnya Serius Pakai Kungfu Pakai Ilmu Silat Makanya Sekarang Sisa-sisa Perguruan Perang Masih Ada Perguruan Silat Kalau NU Punya Pagar Nusa Itu Sisa-sisa Dunia Kependekaran Ya Tapi Yang Hitam-hitam Sudah Berubah Menjadi Bagian Dari Aparatur Keamanan Indonesia Bajunya Seperti Baju TNI Pol Polri Namanya Banser Untuk Mengingat Bahwa Kalian Punya Bangsa Ini Ini Kan Penting Nah Ini Yang Kadang Sudah Mulai Dilupakan Sementara Sehebat Apapun Hari Ini Kita Ini Gak Pernah Bisa Melewati Bang Bangsa Orang Se-Eropa Apapun Kamu Ketika Melintasi Inggris Kamu Pasti Ditanya Paspot Mumah Mana Se-Arab Apapun Lidah Kita Berbahasa Arab Ketika Melintasi Saudi Kita Ditanya Paspot Mumah Mana Makanya Perintah Tuhan Kalah Sama Negara Haji Itu Perintah Tuhan Tapi Kalau Saudi Tidak Mengeluarkan Visa Kita Tidak Bisa Berangkat Artinya Apa Kamu Jangan Main Batas Negara Bahwa Kita Punya Indonesia Kita Punya Bangsa Indonesia Makanya Mari Kita Jaga Makanya Santri Menjaga Bangsa Ini Menjadi Wajib Hukumnya Karena Apa Islam Dari Awal Sudah Mengajarkan Jaga Keamanan Keamanan Bangsa Dan Negara Makanya Wattini 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 Wattzaitun Wattur 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 Amin Demi Wattin Simbol Nabi Nuh Wattzaitun Simbol Nabi Musa Nabi Isha Nabi Ibrahim Wattur Wattur Simbol Nabi Musa Simbol Nabi Muhammad Apa Wattal Wattur Amin Dan Demi Keamanan Bangsa Dan Negara Untuk Apa Menjaga Manusia Manusia Yang baik Ini Tidak Boleh Rusak Harus Dijaga Cara Menjaganya Seperti Apa Hanya Dengan Keamanan Manusia Tidak Saling Bunuh Tidak Saling Tikam Dan Kebaikan Manusia Menjadi Sempurna Kalau Dia Punya Iman Dan Kelakuan Baik Makanya Kelakuan Baik Harus Dijaga Karena Kelakuan Baik Kalau Dijaga Manusia Akan Terjaga Tidak Ru Rusak Tapi Manusia Akan Rusak Agama Kebaikan Akan Rusak Kalau Tidak Dijamin Oleh Keamanan Bangsa Dan Negara Kenapa Arab Ributnya Luar Biasa Manusianya Baik Agamanya Baik Tapi Ketika Keamanan Bangsa Surya Tidak Ada Manusianya Rusak Bunuh Bunuhan Makanya Kiai Jaga Akhlaknya Jaga Persatuannya Tentara Polisi Jaga Keamanan Bangsa Dan Negara Hindu Menjaga Manusia Agar Tetap Baik Islam Menjaga Agar Tetap Baik Tapi ketika Orang Hindu Orang Islam Melihat Ada sesuatu Yang Mengganggu Manusia Baik Pendeta Pedanda Enggak Boleh Bersikap Bersikap Apa Enggak Boleh Mengambil Hukum Yang Boleh Mengambil Hukum Adalah Aparatur Baladil Amin TNI Pol Polri Dan Aparatur Negara Ini Makanya Menjadi Penting Maka Membangun Konsep Baladil Amin Itulah Konsepnya Rasu Loh Makanya Islam Santai Sekali Ketika Melihat Loh ini gimana sih kok berbeda Loh ini dunia memang isinya berbeda Perbedaan Makanya kita menggunakan konsep hidup bersama Berbeda-beda Tapi saling bertanggung Jawab apa konsep itu Bineka tunggal ika adalah konsep yang ada disini Kaum muslimin mengambil konsep Kalian semua adalah para pemimpin Yang harus hidup saling bertanggung Jawab makanya Indonesia menggunakan konsep ro'iyah Ro'iyah itu apa konsep hidup berbeda Tapi saling bertanggung Jawab konsep ro'iyah itulah Yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia Menjadi rakyat Jadi rakyat itu ro'iyah Jadi makanya jangan suka mengkafirkan orang Karena ro'iyah itu hidup berbeda Tapi saling tanggung Jawab satu-satunya bangsa muslim besar di dunia Yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah Untuk membimbing warga bangsanya Hanya muslim Indo Indonesia Loh itu makanya khilafah HTI Gak cocok di Indo Indonesia Karena apa? Kita bukan people Kalau kita people itu Vox populi Vox day Suara mayoritas Suara tuh Tuhan begitu dia mayoritas Dia mengatakan wakil tuh Tuhan akan lahir diktator Makanya khisut tahrir ikhwanul muslimin Dilawan sama nahlotil Ulama Karena nahlotil ulama Dengan konsep ro'iyah Bisa hidup berbeda Tapi saling tanggung Jawab Kita juga bukan komunis Komunis itu pluretar Pluretar itu kalau ngumpul Melahirkan kekuasaan pluretar Namanya diktator pluretar Riat karena kita konsep ro'iyah Maka sekuat apapun Tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas Jadi harus dipahami Ini konsep negara Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul Namanya musyarokah 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 itu apa? Hidup bersama-sama Dikenal dengan konsep masyarakat Musyarokah masyarakat Hidup berbeda paham Wasyawir humfil Amri lahirlah konsep musyawara Karena dulu yang ikut menata ini para wali Maka teritorinya disebut wilayah Wilayah Berhubung santri penerus para wali Maka mempertahankan wilayah Adalah harga mati Karena wilayah itulah yang akhirnya berubah Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Maka pemimpin tertingginya Majelis permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat yang oleh orang Bali Namanya Soekarno Dimasukkan kepada sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Eh selama di situ Orang Bali Bung Karno itu karena ibunya adalah Orang Mbak Bali Gitu Jadi makanya kita bisa melihat Betapa Indonesia ini rukun Beda agama Beda suku Beda bangsa Tetap jadi satu Nah itu kelebihan Indo Maka mari Jaga persatu Persatuan Makanya sampean selalu Hubul waton Minal iman Nah cara Menjaganya gimana Ya santri Cara menjaga persatuannya Ya seperti ini Makanya Nahdlatil ulama Menggunakan Ayat Al-Quran Waktasimu bihablillahi Jami awwala tafar Roku Pegang tali Allah Dan jangan tercerai berai Makanya seluruh Perintah Allah Jadikan landasan Untuk bersatu Persatuan Doa Ud'uni astajib legum Berdoa lah Kanku berikan Kepadamu Kuijabai Maka kiai itu Doa pun bersama Kiainya yang doa Santrinya Amin 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 Begitu kecapean Amin Paham Amin Begitu yang doa Semakin banyak Tambah banyak Diajak ke alun-alun Denpa Denpasar Namanya Istiqo Syahkub Kubro Kerukunan terjaga Roda ekonomi Berpu Berputar Karena ro'iyah Yang lain Jual tahu Jual arum manis Jual makanan Semua bisa terlibat Tanpa ditanya Kamu agamanya Sukunya Apa Ini jalan Loh Solawat Itu sendiri Gak apa-apa Tapi begitu Para ulama Solawat Semakin banyak Yang diajak Lahirlah Solawat Solawatan Begitu Solawatan Yang banyak Datang Kumpul Di alun-alun Bali Yang jual Slayer Laku Yang jual Sepanduk Laku Yang jual Gagang pancing Laku Untuk gini-gini Kain putih Laku Kalau yang datang Habib Kalau yang datang Mafia Solawat Kain hitam Laku Semua Segala yang Ada Dalam hidup Mucos Lu ini Indonesia Dan santri Berapa Berapa Banyak Merawat Kebersamaan Nabi lahir Maulid Maulidan Setiap kampung Bikin acara Maulid Kerukunan Terjaga Uang yang dikeluarkan Berapa Untuk merawat Kebersamaan Satu acara 50 juta Habis Malam hari ini Mungkin 200 juta 300 juta Habis Itu untuk Merawat Kebersamaan Itu Belum Sangunik Ya ini Ini Cara Makanya Ya Allah Mulutan Belum selesai Nanti apa Belum selesai Nuzulul Quran Belum selesai Halal Belum selesai Sudah Hijriah Terus Berputar Sepanjang tahun Kerukunan Terjaga Ruang pendidikan Terbuka Edukasi Publik Terlaksana Terlaksanakan Yang lain Yang lain Diem-diem Gelenak Gelenik Itu Likok-likok Gak ada yang bisa Dijangkau Makanya Kelompok-kelompok itu Membahayakan NK RI Karena agama Menjadi Kekuatan Pemecah Bel Elah Coba Ada orang mati Kita ngumpul Tiga hari Empat hari Tujuh hari Sampai Empat puluh Seratus hari Seribu hari Itu Ayam Laku Besek Laku Anggoro Laku Salak Laku Sampai Piring Plastik Laku Sedotan Laku Larutan Penyegar Laku Semua Laku Roda Ekonomi Berputar Itu Cara Santri Nanti Ziaro Kemakam Guru-gurunya Orang Jawa Sana Ziaro Kemakam Siti Siti Khadijah Sini Ziaro Setiap tanah Yang diziaroi Menghasilkan apa Kerinduan Terhadap tanah-tanah Dimana Gurunya Disemayam Kan Kalau semua Tanah yang Disemayamkan Para gurunya Diziaroi Akan lahir Kerinduan Itulah Bibet cinta Pada tanah Tanah air Makanya Gak ada Teroris Satupun Di Indonesia Yang suka Ziarahku Kubur Gak ada Yang ditakuti Suruh Ngebom Surabaya Kalau santri Takut Sama Sunan Ampel Suruh Ngebom Bali Takut Siti Khadijah Amrozimu Kelas Pelaku Bom Bali Tidak ada Satupun Yang suka Ziaro Kubur Dan Bukan Nahdodil Ulama Itu Lagi Lagi Ila Kadratin Nabi Yil Mestopah Muka Matin Salah Loh Al 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 Laku Elep Laku Menyambut Tamunya Wali-Wali Di Makam-makam Jual Nasi Laku Jual Katok Souvenir Laku Sampai copet Bisa hidup Di makam Parawa Wah Lilo Ini Coba Gimana Ruta Ikut Berputar Itu Berapa Yang Dihabiskan Santri Untuk Merawat Negeri Makanya Santri Pondoknya Gak Jadi-jadi Mesjidnya Gak Jadi-jadi Karena Duitnya Habis Untuk Merawat Negeri Yang Lain Bangunannya Bagus Gak Pernah Keluar Duit Sama Sekali Untuk Negeri Mulutan Enggak Nah Itulah Maka Pemerintah Tolong Perhatikan Santri Santri Ini Untuk Bikin Lembaga Pendidikan Untuk Apa Karena Duitnya Sudah Habis Untuk Merawat Negeri Lah Ini Kewajibannya Penjenengan Itu Bantuin Nanti Saya Kalau ketemu Pak Gubernur Saya tak Ngomong Indonesia Aman Kalau ada Santri Begini Sementara Santri Santri Itu Juga Tahu Diri Kiai Itu Kalau sudah Ngomong Agama Menangan Kalau sudah Ngomong Agama Atas Nama Tuhan Itu Menangan Makanya Santri Kiai Itu Dibagi Dua Kiai Sakti Sama Kiai Kurang Sakti Kalau Kayak Saya Ini Kiai Kurang Sakti Jadi Dibiarkan Sakti Karena Bisa Di Intrupsi Sudah Malam Berhenti Saya Kiai Yang Sakti Itu Kiai Siapa Kiai Kalau Sudah Khutbah Jumat Itu Paling Sakti Gak Ada Orang Berani Mana Ada Intrupsi Tep Gak Berani Itu Makanya Khutbah Itu Biar Gak Ngawur Karena Kekuasaannya Absolut Maka Dibatasi Khutbah Itu Kalau Khutbah Disuruh Baca Teks Sama Bawa Tong Tongkat Biar Sopan Kalau Bawa Teks Pasti Sopan Karena Itakullah Itakullah Lepas Teks Ditiup Kipas Angin Bubar Itu Juga Harus Bawa Tongkat Biar Apa Tangannya Gak Suka Duteng Duteng Orang Makanya Kalau Bawa Tongkat Tenang Itakullah Itakullah Begitu Tangannya Lepas Teks Sama Lepas Tongkat Saudara Jokowi Ya Gitu Nantinya Nah Itu Makanya Kalau Mau Melihat Kesbangpol Salah Satu Yang Bikin Rusuh Rusuh Itu Lihat Aja Dulu Masjid Loh Rukun Makanya Kita Ini Punya Kekuatan Untuk Rukun Dan Bangsa Itu Bisa Bangkit Kalau Sudah Seperti Ini Karena Apa Ada Yang Jaga Karena Kebangkitan Sebuah Bangsa Tergantung Kemampuannya Untuk Produksi Kebutuhan Dalam Negeri Kita Ini Masih Impor Semua Tapi Produksi Dalam Negeri Tidak Akan Pernah Laku Kalau Tidak Ada Konsumsi Dalam Negeri Konsumsi Dalam Negeri Berbanding Lurus Dengan Rasa Cinta Pada Bangsa Dan Negara Maka Mari Kita Bangun Kecintaan Pada Bangsa Dan Negara Kita Kalau Bukan Kita Yang Mencintai Bangsa Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Anak Indonesia Siapa Kamu Mau Berharap Sama Anak Malaysia Nggak Mungkin Dia Pasti Membanggakan Malaysia Sia Cekgu Mesti Anak Anak Amerika Pasti Membanggakan Orang Amerika Turis-turis Dari Luar Negeri Pasti Membanggakan Bangsanya Semua Semua Coba Nggak Ada Kita Sekarang Ini Hobi Menjelekan Bangsa Sendiri Punya Polisi Jelek Punya Tentara Jelek Punya Keris Jelek Punya Apa Semua Dijelek-jelein Kapan Bangsa Kita Ini Menjadi Bangsa Yang Baik Yang Menghargai Bangsanya Sendiri Kita Sudah Tidak Diminta Darah Kita Sudah Tidak Diminta Nyawa Kita Hanya Diminta Apa Cintai Tanah Air Kita Indonesia Negara Ini Berat Karena Apa Kita Hidup Di Antara Tetangga Seperti Orang Kalau Hidup Di Antara Tetangga Juga Harus Tahu Diri Kita Punya Tetangga Kita Punya Negara Negara Besar Makanya Dulu Indonesia Kenapa Majapahit Harus Melawan Mongolia Harus Melawan Karena Dunia Juga Pengen Masuk Kesini Mengambil Emas Belanda Kesini Mau Ngambil Rempah Rempah Sekarang Bangsa Bangsa Seluruh Dunia Mau Ke Indonesia Untuk Apa Jualan Karena Indonesia Dikenal Sebagai Bangsa Pembeli Yang Luar Bia Yang Luar Biasa Maka Agar Bangsa Ini Tidak Bangkit Jangan Sampai Bangsa Ini Bisa Produk Produksi Agar Bangsa Ini Tidak Produksi Maka Bikin Bangsa Ini Tidak Percaya Diri Tidak Cinta Pada Bangsa Dan Negara Dan Negaranya Itu Penting Untuk Dipahami Bung Karno Pernah Kalang Kabut Baru Mimpin Indonesia Belum Sampai Tiga Tahun Empat Lima Mimpin Empat Puluh Delapan Bangsa Ini Diuji Karena Apa Hitler Jatuh Tahun Empat Empat Tiba-tiba Dunia Berubah Penguasanya Amerika Sama Soviet Bung Karno Ditanya Kita Mau Ikut Siapa Bung Tunggu Kita Ikut Siapa Siapa Kita Ikut Diri Sendiri Kita Non Block Tapi Membangun Bangsa Ini Dengan Teori Siapa Apakah Kita Menggunakan Teorinya Orang Eropa Dijawab Sama Pemikir Indonesia Melalui Novel Salah Asuhan Apakah Kita Akan Membangun Bangsa Ini Dengan Caranya Belanda Jawab Dengan Di Bawah Tenggelam Kapal Van der Wig Apakah Akan Dibangun Dengan Cara Arab Di Bawah Lindungan Kak Apakah Dibangun Dengan Cara Indonesia Dijawab Dengan Siti Nurba Nurba Akhirnya Bangsa Ini Berjalan Dan Santri Tidak Pernah Mengingkari Bangsa Ini Ketika Bung Karno Ditinggalkan Oleh Semua Orang Yang Tersisa Tinggal PNI Sama Komunis Apa Yang Dilakukan Oleh NO Yang Dilakukan NO Tetap Bersama Bung Karno Untuk Menyelamatkan Agar Bangsa Ini Tidak Berdiri Maka Nahlodil Ulama Hidup Bersama Bung Karno Ketika Indonesia Butuh Pancasila Semua Sudah Olo Olo Pak Harto Tapi Siapa Yang Berdiri Di Belakang Negara NO Menerima Asas Tunggal Pancasila Ketika Coba Ketika Pak Jokowi Diolok PKI Pak Jokowi Diolok Ijasahnya Palsu Siapa Yang Berdiri Di Belakang Negara Nahlodil Ulama Makanya Insyaallah Negara Ini tetap Aman Karena Santri Tidak Pernah Mengingkari Negara Negaranya Kenapa Surya Jebol Karena Kelompok Agama Menghindari Negara Sehingga Tinggal Satu Orang Ramadhan Al-Buti Meninggal Di Bom Dimas Dimas Kenapa Saddam Hussein Jatuh Karena Syia Sunni Mengingkari Saddam Hussein Kenapa Libya Jatuh Karena Semua Mengingkari Muammar Kadha Kadhafi Hampir Mesir Jatuh Karena Ikhwanul Muslimin Mengingkari Persi Presiden Semua Menjadi Masalah Tapi Indonesia Negaranya Selalu Kuat Kenapa Karena Santri Tidak Pernah Mengingkari Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia Indonesia Nasionalis Agama Bersatu Untuk Apa Untuk Wahal Baladil Amin Ini penting Kamu Pahami Makanya Jangan Dikit-dikit Ikut Provokator Milih Presiden Itu Biayanya Triliunan Melibatkan Ratusan Juta Orang Kenapa Begitu Orang Terpilih Kamu Lebih Percaya Bersama Provokator Yang Tidak Pernah Yang Milih Presiden Dipilih Ribuan Orang Tiba-tiba Percaya Sama Roky Gerung Yang Tidak Pernah Dipilih Orang Coba Presiden Dipilih Jutaan Orang Tiba-tiba Pak Amin Rais Mau bikin People Power Yang Gak Jalan Yang Datang Cuman Seribu Bukan People Power Tapi Upil Power Itu Kenapa Kita Lebih Percaya Seorang Bupati Dipilih Ratusan Ribu Orang Tapi Begitu Berjalan Kita Lebih Percaya Sama Satu Dua Orang Yang Anti Kabup Jangan Kita Kita Menikah Dengan Suami Istri Kita Masik Itu Sudah Puluhan Tahun Masa Kita Lebih Percaya Sama Isu Yang Dilontarkan Sama Tukang Ojek Jangan Begitu Kalau Itu Yang Terjadi Fondasi Yang Kita Bangun Akan Runtuh Baik Buruknya Ini Adalah Negeri Kami Negeri Kita Indonesia Kalau Bukan Kita Siapa Yang Akan Membanggakan Indonesia Nasib Anak Anak Kedepan Nasib Anak Anak Kita Yang Sekolah Sekarang Ditentukan Oleh Rasa Cinta Kita Pada Bangsa Dan Negara Makanya Dunia Sudah Bergelok Amerika Sekarang Sudah Gagal Obligasi Coba Inggris Gagal Brexit Duit Bergeser Dari Amerika Ke Cina Coba Bayangkan Karena Cina Sudah Flat Sudah Tidak Ribut Masalah Agama Makanya Orang Percaya Sama Cina Karena Orang Tidak Ribut Lagi Agama Tuhan Melarang Judi Dia Bikin Dewa Judi Tuhan Melarang Mabuk Dia Bikin Dewa Mabuk Kalau Tuhan Sudah Terlalu Berkuasa Dinaik Isun Kokong Tuhan Yang Ngungsi Kalau Tidak Cina Tidak Berani Bikin Cerita Itu Ini Bangsanya Bahkan Madain Soleh Yang Oleh Rasulullah Dilarang Dijenguk Sekarang Menjadi Tempat Pariwisata Paling Laris Di Arab Demi Apa Demi Kekuatan Bangsanya Tetap Tegak Di Adapan Bangsa Yang Yang Lain Kita Sudah Melewati Fase Fase Yang Sulit Kita Tidak Usah Lagi Ribut Masalah Jenggot Karena Ternyata Ribut Masalah Jenggot Menghasilkan Bangsa Afghanistan Tembak Ribut Lagi Masalah Celana Cingkrang Itu Sudah Lewat Kita Sudah Motong Celana Cingkrang Itu Kita Sudah Motong Dulu Kita Juga Pake Jubah Jubah Disebut Baju Sar'i Tapi Gak Bisa Dipake Nanem Padi Maka Baju Sar'i Dipotong Potongan Sar'i Namanya Sar'un Karena Kita Gak Punya Huruf Ain Punyanya Monggo Potong Maka Sar'un Jadi Sar'un Sar'un Makanya Fleksibel Gak Usah Ribut Celana Cingkrang Kamu Mau Cingkrang Linteng Yang Agak Tinggi Kamu Panjang Panjang Sudah Aman Selesai Artinya Kita Hidup Sudah Menjadi Sebuah Bangsa Yang Bisa Berdamai Dalam Perbedaan Perbedaan Makanya Gak Bisa Loh Coba Kiyai Kiyai Dulu Anti Belanda Tapi Ketika Alumni Alumni Belanda Hasil Politik Etis Membangun Bangsa Menjadi Satu Karena Persoalan Ini Hari Santri Patel Tadinya Gak Ketemu Gak Ketemu Kiyai Hasim Mengatakan Manta Sabah Bikau Min Fawa Minum Bahkan Sampai Pakai Duit Golden Gak Boleh Makanya Ketika Kiyai Hasim Diminta Bayar Pajak Kiyai Hasim Gak Mau Pakai Uang Golden Kalau Mau Pakai Sapi Sapi Karena Beresiko Karena Mengakui Belanda Karena Golden Duitnya Belanda Gak Kayak Sekarang Konsekuensinya Gak Dijalani Makanya Kiyai Kiyai Itu Hati-hati Kenapa Gak Berani Ngaramin Rokok Karena 475 Triliun Cukai Rokok Masuk APB APBN Kalau Rokoknya Haram Cukainya Haram Masuk APBN APBN Haram Untuk Bangun Jalan-jalannya Haram Maka Orang Yang Mengharamkan Rokok Dusa Lewat Jalannya Pemerintah Makanya Kiyai Gak Sembrono Bang Haram Gak Begitu Karena Kita Kemana-mana Pakai Uang Uang Itu Produksi Bank Bukan Produksi KUD Pergi Gaji Pakai Bank Gak Bisa Pilotnya Nerima Duit Makanya Dunia Ini Indah Kita Hidup Bersama Kiyai Ngajarin Sholat Sholat Itu Ternyata Pakai Kain Kain Yang Produksi Cina Makanya Jangan Terlalu Galak Sama Cina Cina Pergi Kita Telan Telan Jangan Hati-hati Hidup Dijaga Kita Wudu Sholat Sekarang Pakai Air Air Diurus Sama Pipa Sanya Wudunya Diurus Kiyai Pipa Sanya Diurus Mas Pion Pergi Haji Makanya Kalau Kita Gak Bisa Makan Aja Doanya Allah Mabarik Lana Hari ini Malam Hari ini Kita Bisa Melihat Bahwa Persatuan Itu Terjaga Rasulullah Menyatakan Siapa yang Dikehendaki Menjadi Baik Dikasih Ngerti Urusan Aga Agama Khoiron Nakiro Maknanya Khoiron Kamilan Kebaikan Yang Sempurna Baik Sempurna Bukan Milik Manusia Itu Milik Allah Makanya Dimanapun Ada Kebaikan Pasti Tidak Berdiri Sendiri Sendiri Malam Ini Pengajian Baik 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 Yang Paling Baik Siapa Ya Kiainya Tadi Dikasih Mik Kalau Bukan Orang Baik Gak Mungkin Sambutan Aja Nunggu Kiainya Mau Ngedarin Kota Aja Nunggu Kiainya Karena Orang Baik Tapi Saya Gak Boleh Mengaku Saya Orang Baik Yang Terbaik Gak Bisa Karena Saya Kelihatan Baik Disini Diundang Kalau Saya Gak Diundang Disini Gak Kelihatan Siapa Yang Undang Paniti Panitialah Kalau Sudah Gitu Baik Saya Apa Baik Panitia Yang Gak Bisa Kalau Saya Gak Dateng Pengajian Panitia Juga Jelek Loh Itu Baru Dua Kebaikan Sudah Gak Bisa Berdiri Sendiri Apalagi Kalau Sampai Yang Ikutan Yang Baik Kami Kiai Kenapa Kami Mau Dateng Kok Bisa Kalau Kami Gak Dateng Itu Bukan Pengajian Namanya Lapa Cek Tukang Son Yang Baik Saya Tukang Son Coba Tak Mati Langsung Berhenti Tukang Lampunya Sayang Baik Tukang Lampunya Semuanya Bisa Dateng Kesini Karena Makan Perutnya Kenyang Makan Doanya Allah Mabarik Berkailah Kami Bukan Berkailah Saya Makanya Kiai Paling Seneng Makan Bareng Bareng Karena Bareng Nah Bukan Barik Maka Orang Kalau Suka Makan Sendiri Sendiri Doanya Barik Jangan Barik Lana Lemakan Itu Bareng Bareng Yang Nanem Siapa Yang Bikin Rice Cooker Siapa Yang Bikin Gilingan Siapa Yang Bikin Bumbu Siapa Nanem Kunye Siapa Apa Samen Punya Garam Gak Punya Yang Punya Garam Orang Orang Pantai Yang Bikin Garam Kita Gak Pernah Tau Waktu Bikin Garam Ditambaknya Dia Gak Kencing Ditambak Garam Makanya Kalau Di Jawa Curiga Jangan Jangan Itu Dikencingi Makanya Namanya Yang Satu Uyo Yang Satu Uyah Loh Dari Jawa Diterbangkan Dipakai Terk Kesini Sampai Tau Sopirnya Tidak Mampir Warung Remeng Tau Itu Tidak Pernah Berdiri Sendiri Makanya Kebaikan Itu Tegak Bersama Makanya Jangan Main-main Nah Itulah Siapa Yang Bisa Menghargai Kebersamaan Menghargai Ada Perbedaan Dia Akan Menjadi Orang Yang Diangkat Derajat Oleh Allah Karena Setelah Perbedaan Manusia Perbedaan Suku Akan Sampai Pada Hanya Orang Orang Yang Mulia Adalah Orang Orang Yang Bertak Bertak Wah Lagi Jahili Sudah Melepati Fase Itu Tidak Bertanya Lagi Sukumu Apa Turunan Siapa Sudah Tidak Ditanya Lagi Yang Tidak Orang Yang Yang Masih Ribut Nasab Ribut Suku Itu Masih Jahiliah Terima Tidak Sudah Semua Bersama Presiden Kita Sudah Tidak Ditanya Kamu Turunan Siapa Sudah Tidak Ditanya Yang penting Didukung Oleh Rakyat Berhak Menjadi Pemimpin Negara Negara Itu Indonesia Tinggal Nunggu Akan Ada Jalan Keluar Karena Sudah Tidak Ribut Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Jadi Anak Siapa Tidak Bisa Dihindari Jadi Suku Apa Tidak Bisa Dihindari Sesuatu Tidak Bisa Dihindari Direbutkan Emang Kamu Hebat Ketika Lahir Menjadi Suku Ini Emang Kamu Pernah Milih Emang Jadi Orang Bali Pernah Milih Tiba-tiba Jadi Bali Saya Jadi Jawa Jawa Kulitnya Yang Paling Hitam Kalau Boleh Minta Saya Minta Gede Sama Gusmu Afeq Tapi Malah Kecil Gini Tapi Ya Mampu Menampung 30 Saya Cuman Menampung Yasin Orang Kecil Juga Nampung Harta Banyak Pak Irman Itu Saya Cuman Nampung Cherry Pak Irman Itu Nampung Alpat Ini Semua Beda-beda Semua Siapa Yang Minta Untuk Sesuatu Yang Gak Bisa Dihindari Gak Bisa Minta Kenapa Kamu Bangga Banggakan Itu Jahiliah Itu Namanya Memang Kamu Pernah Minta Lahir Dari Turunan Ini Gak Bisa Aku Minta Lahir Dari Turunan Habib Memang Kamu Pernah Minta Makanya Sesuatu Yang Gak Bisa Dihindari Jangan Kamu Unggul Unggul Kan Gak Ada Gunanya Toh Kamu Mau Ngomong Apa Saja Belinya Samsung Toh Kamu Mau Ribut Dengan Siapa Saja Pake Whatsapp Yang Untung Siapa Mark Zuckerberg Kamu Merasa Orang Baik Tapi Whatsapp Pake WA Makanya Cina Berani Gak Usah Pake Itu Lawan Dia Bikin Wichet Untuk Melawan Whatsapp Dia Bikin Alibaba Untuk Melawan Amazon Dia Bikin QQ Ren Untuk Melawan Facebook Kita Bisa Sombongnya Luar Biasa Yang Ribut Pilpres Juga Di Facebook Yang Ribut Apa Saja Agama Juga Di Whatsapp Di Facebook Makanya Mark Zuckerberg Dalam Satu Bulan Menghasilkan Uang 200 Triliun Dari Indo Nih Zaman Teng Ngeluruki Sampai Ngedawet Melet Melet Ini Menjadi Penting Jadi Jangan Meributkan Sesuatu Yang Kalian Gak Bisa Hindari Siapa Bisa Hindari Orang Bali Punya Lidah Yang Susah Diajari Quran Saya Punya Santri Bali Masjid Guyud Saja Alif Fata Alif Kasroi Alif Doma A I Bap Fata Bap Kasroi Bap Doma Bab Bab Begitu Tak Tak Fata Tak Kasroi Tak Doma Tuh Ada Orangnya Disini Nama Yayanto Gak Tau Dimana Dulu Ada Anak Negara Santri Ini Mami Isyak Bubar Sak Mecid Gara Gara Shirata Ladi Nanam Teng Alim Gara Mekedu Alim Lah Itu Makanya Hal Seperti Itu Juga Diargai Maka Lahirlah Ilmu Atta Juhid Fiqir Atil Quran Yang Nulis Abu Ubay Qasim Bin Salam Tahun 250 Hijri Hijri Lidah Orang Beda Loh Gitu Kok Masih Ribut Kesukuan Kami Lebih Baik Buktikan Kebaikan Memampu Memperbaiki Orang Lahan Kalau Enggak Enggak Usah Ngaku Yang Terbaik Lahan Sama 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 Pake Sendal Merk Swallow Ribut Sama Sama Pake Kain Produksi Cina Sama 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 Pake Handphone Merknya Samsung Paling Iphone Itu pun Fungsinya Cuman WA Sama Telepon Kayak Cok Ini Dunia Sudahlah Ini Yang Kamu Sablon Gambar Rabeb Se Gambar S Gambar Rapa Kerah Sakti Kain Cino Gak usah gaya Makanya Saudi Arabia juga Ina aja, ketika orang haji Jangan-jangan capek minum air jam-jam Suruh dateng orang Amerika bawa Coca-Cola Sama seprit Jangan-jangan orang haji capek makan daging onta Suruh Kentucky sama McDonald Dateng ke Amerika Jangan-jangan capek Gitu kan Makanya disana juga sama Penginapan gak jalan, kurang Karena tamu yang sangat banyak Didatengkanlah orang Amerika yang gak pernah Pake celana, jarang pake BH Suruh bikin hotel di Mekah Paling deket dengan Ka'bah Namanya Hotel Hilton, karena pemiliknya adalah Paris Hilton Belum apa Lah ini dunia Makanya jangan soan-soan Sampai moto saya itu ya Kameranya Sony, buatan Jepang Memang Gitu gak bisa Bisa makanya Sekarang gak bisa kita Kita minum Ini aja minumannya Ini aqua Ini punyanya Perancis Perusahaannya namanya Danone Nah Hotel Ulama Nah itu yang Mesin printernya Epson Banser sama tentara sama aja Tadinya gak ketahuan Kenapa ketahuan? Karena tulisannya beda Ada Banser, ada polisi Yang membedakan itu siapa? Orang Cina Karena bikin mesin bordir Merknya Butterfly Jadi dunia itu seperti itu Makanya sudah lah Kita ini sama Setiap pengajian Pakai son Merknya apa sih ini? Saya sampai lupa megang dua Dari tadi itu Ya memang harus dua Karena kalau presiden gak ada wakilnya Juga susah Nah ini presiden dan juga gubernur Juga harus ada wakilnya Ini wakilnya Ini taruh bawah janya Wakilnya ditaruh Nah itu Jadi dunia masa depan itu Sudah seperti itu Apalagi milenial Anak-anakku milenial Dunia berubah sangat cepat Maka siap-siap menghadapi Perubahan Perubahan Millenial skilling everything Millenial membunuh segalanya Semua hilang Sekolahan yang dulu paling gagah Misalnya Pak Pos hilang Wartel hilang Semua hilang Dulu kita para penyair Sangat bangga Ketika membuat kalimat cinta Karena apa? Cinta itu diukir dengan kata-kata Kalau kita rindu Kita pergi ke pasar Cari kertas warnanya pink Cari bulpen warnanya biru Cintanya mengaruh biru Jangan keliru tinta merah Putus Mulailah kita menulis itu Ada industri Pembuatan kertas Warna pink Bau melati Eh bau mawar Jangan bau melati Itu bau gedruwo Ada loh itu Pak itu industri Gede hilang sekarang Dek Semenjak pergianmu Merantau ke Bali Entah kenapa Aku merindukanmu Di malam gelap buta ini Aku masih mencium Aroma tubuhmu Kekasihku Angin mendesau Membisikkan Kata-kata rindu Di telingaku Dan itu kurasakan Seperti suaramu Kekasihku Kekasihku Pau panjang nulisnya Kekasihku Aku tahu kau pun merindukanku Karena kata rembulan Kau dan aku sekarang sedang duduk di bawah sinarnya yang sama Dariku Yang mencintaimu Untukmu Kekasihku Empat kali empat Enam belas Loh itu ada industri Post Ada industri Amplop Ada industri Perangkuk Kita ke post Kita jilat perangkuk Template Tiba-tiba Hilang semua Diambil whatsapp Tiba-tiba Kalau kita rindu Cuman merengnya Kalimatnya juga gak panjang Cuman Dunia berubah Dulu kita mau lihat Afrika Nunggu flora dan Fauna Sudah ditunggu seharian Keluarnya Pak Armoko Sekarang tiba-tiba tinggal pencet aja disini Ini dunia kita Dunia baru Pencet disini Koceng Afrika Keluar Pokong India Keluar Dan kita masih tetap sama Merawat negeri Untuk bangkit Dengan persatu Persatuan Makanya negara enak Kalau masih ada begini Tinggal pesen Kiai negara susah Bayar pajak Santri-santri Di bonrong Bayar pajak Kiainya tinggal ngomong Setiap pengajian Enak karena ruang publik terjaga Tiba-tiba ada corona Kiainya suruh ngomong corona Kiainya gak usah Jumatan ya Gak usah Jumatan ya Gak usah Tarwe ya Tolong Kiai jelaskan corona Kiai jelaskan Umatnya setiap hari ketemu Saudara-saudara Ini zaman milenial Zaman milenial ditandai dengan Medsos yang tidak ada habisnya Orang di medsos bisa ngomong apa saja Sehingga mulut semua manusia Bisa berbicara apa saja Tanpa terkendali Jempol manusia Juga bisa membuka apa saja Dosa terbesar manusia milenial Adalah mulut sama tangan Maka Allah menurunkan azab corona Tangan harus pakai Densanitizer Mulut harus pakai masker Betul? Betul Padahal Kiainya ngarang Tapi informasi itu terjelaskan Coba kalau tidak ada ruang publik Begini jelasin kemana Ke kelompok-kelompok yang Di masjid-masjid cuma cruel-cruel Liko-liko itu Gimana cara membantu bangsa dan negara Gak mungkin Maka berbahagialah Malam hari ini Pemerintah hadir Raja hadir Kepala-kepala tetua juga hadir Semuanya secara bersama-sama Demi apa Merawat bangsa dan negara Dengan persatuan dan kesatuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibantu yang lain Dibantu yang lain Dib indo by broth3rmax Dibantu yang lain Dibantu yang lain dan berkh 오른 然後